Intro Salam sejahtera untuk kita semua Saya Suster Valentina SOSFS Setiap bulan Mei, Gereja Katolik merayakan bulan Maria Salah satu yang dilakukan umat Katolik di bulan Maria ini adalah Mendaraskan Rosario Yang banyak juga dilaksanakan di Gua Maria Salah satu yang dilakukan umat Katolik di bulan Maria Salah satu Gua Maria yang baru ini diberkati di Kuskupan Agung Medan adalah Gua Maria Sinabung Dame Gua Maria Sinabung Dame di Paroki Santa Monica di Ganderket Telah menambahkan tempat rohani di Kuskupan ini Gua Maria Sinabung Dame terletak di desa Tanjung Merawa Kecamatan di Ganderket Kabupaten Karo Berada di radius 5,5 km dari Gunung Sinabung ke arah Tenggara Gua Maria Sinabung Dame dibangun dengan tujuan untuk membantu Paroki Santa Monica Dalam meningkatkan devosi kepada Bunda Maria secara khusus tetapi juga kepada setiap siapa saja yang ingin berdoa di tempat ini Ini juga sejalan dengan visi misi Kuskupan yaitu menjadi OAC di tengah dunia Untuk itulah Paroki berusaha menjadikan lokasi Paroki sebagai OAC kepada siapa saja Terlebih dalam hal meningkatkan hidup doa Arti nama gua Maria Sinabung Dame Walaupun Gunung Sinabung berbahaya Tetapi banyak desa masyarakat yang tinggal di kaki Gunung Sinabung Juga menjadi tempat untuk mencari rezeki dari berladang dan bertani Sebab seputaran Gunung Sinabung termasuk daerah yang paling subur untuk pertanian Berbahaya tetapi penuh pesona dan daya tarik bagi banyak orang Kata Dame ditempatkan sesudah Sinabung Mau mengungkapkan harapan dan doa Semoga Sinabung tetap tenang Dan masyarakat yang tinggal di seputaran Gunung Sinabung bisa beraktifitas dengan aman Dame ini juga sebagai doa dan harapan agar umat Paroki atau siapapun yang datang berkunjung Berdoa ke gua Maria Sinabung Dame Mendapat berkat kedamaian Gua Maria Sinabung Dame menjadi tempat dimana orang yang datang berdoa Memperoleh berkat kedamaian dari Tuhan Gua Maria Sinabung Dame dibangun mengarah ke Gunung Sinabung Menjadi simbol bahwa Bunda Maria akan tetap menjauhkan umatnya dari bahaya Gunung Sinabung Gua Maria Sinabung Dame diberkati oleh Monsinyur Cornelius Sipayung OFM Cup pada tanggal 18 April 2021 Demikianlah seputaran tentang gua Maria Gunung Sinabung Dame di Paroki Tiga Ndreket Kabupaten Karo Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih